Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel, Salam Sound Profesional Indonesia. Hari ini saya harus pakai jacket, cuaca mendung, angin, agak dingin. Sedangkan saya penasaran ini, mau rekam pakai video, bisa nggak saya memperlihatkan ini edit-editnya. Ada dua di sini, di BX260 dan 360. Coba saya bawa kameranya ke sini. Nah, ini, kalau jangan ditanya lagi, ini pasti barang kawe semua. Spanyol. Bolak-balik semua pada nama, ini barang apa? Barang kawe. Oke, mudah-mudahan ini direkam pakai video, bisa lebih kelihatan. Kalau kemarin live streaming kurang kelihatan. Nah, ada cara-cara kreatif untuk kita bisa meng-set bagian dalamnya kedua alat ini. Saya mulai dulu dari BX260. BX260, kalau kita mau mengubah ini, program ini, itu mudah, kita tekan ini saja. Lihat, sudah ada tulisan konfigur di sini. Nah, ini saya tidak zoom lah, karena ini lebih jelas daripada yang kemarin. Kemudian, apa yang harus saya lakukan? Tekan ini. Ah, lihat di sana. Ini menu pertama, grafik EQ ini. Ini bisa kita unlink, atau kalau saya buat begini, berarti dia di-link antara channel A dan B. Dijadikan satu setelannya antara channel A dan B. Sebagai akibatnya, ini nanti dia jadi stereo. Oke, kalau saya lepas, dia jadi begitu. Saya tekan berikutnya, ini pindah ke B, karena tadi kita sudah unlink. Ini menu berikutnya. Saya tidak pernah pakai automatic feedback. Jangan kita tertipu sama menu ini, karena ini sebenarnya cuma memindahkan, itu cuma filter saja, memindahkannya ke tempat lain. Saya selalu pakai ini saja. Kemudian, ini saya unlink. Nah, begitu. Next. Ini menu berikutnya, stereo AGC. Ini juga tidak, saya sarankan tidak pergunakan ini, karena ini adalah AGC leveler, atau automatic gain control. Isinya itu cuma kompresor dan expander. Termasuk expander ya, bisa juga jadi gate nantinya. Tapi itu jangan kita pergunakan, karena ini akan membuat suaranya jadi... Terus saja segitu. Oke, ini saya set unlink. Next. Nah, delay. Delay untuk inputnya terserah kita. Lihat di sini, ada resource delay-nya. Saya harus tutupi supaya tidak ada bayangan. Ada resource delay-nya, atau sumber delay-nya, itu masih ada 1230 mili second, mili detik yang belum dipakai. Oke, jadi saya ini unlink juga. Kemudian, push EQ. Ini tidak perlu, ya. Kita ganggu, karena ini sudah di unlink semua. Limiter juga. Sebentar, ini ada yang kelewat, ini. Ah, crossover, benar. Ini tadi delay, ini ada yang kelewat, ini crossover. Saya selalu pilih... Di sini adalah filter. Satu kali satu, supaya crossover-nya tidak ikut saling bergeser. Kemudian, routing-nya kita biarkan A. Pindah output berikut. Ini juga saya ubah ke filter. Routing-nya saya ubah, ini jadi B. Kalau kita mau stereokan. Channel berikut, select-nya saya buat, ini jadi filter. Saya biarkan itu tetap di A. Nah, ini channel 4. Ini satu kali satu filter. Channel-nya saya buat jadi B. Kemudian, biasanya 5 dan 6 saya pakai buat subwoofer. Ini filter. Tapi routing-nya saya buat A plus B. Demikian pula ini nomor 6. A plus B. Ini satu kali satu filter. Baik, push EQ-nya tidak saya ganggu, karena ini sudah di unlink. Limiter juga sudah di unlink. Delay. Biasanya saya tambah untuk output, jadi 100 milisecond. Ini juga 100 milisecond. 100 milisecond. Sudah. Oh, ini sudah 200. Kebanyakan lah. Ini 200. 100 saja cukup. 100. Cukup. Namanya kalau mau di edit, misalnya ini high, ini high juga, high kanan, high kiri, ini mau jadi mid kanan, mid kiri, bisa. Nah, ini dia sudah tanya. Ini sudah selesai, karena saya pencet next tadi terus. Ini, knob ini terus. Saya tinggal load setting-annya. Begitu. Kita tunggu. Baik. Menunya sudah berubah. Kita bisa lihat di sini. Tadinya ini stereo-stereo semua. Sekarang sudah tidak stereo-stereo lagi. Bagaimana dengan 360? 360 untuk merubahnya lebih gampang. Karena kalau pemirsa perhatikan. Di sebelah sana, ini. Sebelah sini, ini ada knob edit. Saya tinggal tekan edit. Saya bisa mengedit menu mana yang saya mau. Ini input. Ini biasanya tidak saya ubah lagi. Saya biarkan saja. Ini saya back. Kalau di sini harus back dulu. Tidak bisa next-next. Mix input ini pun saya biarkan. Kemarin di video yang kemarin sudah. Saya hanya angkat volume dari masing-masing channel. Yang saya butuhkan. Misalnya di sini analog. Dan ini digitalnya di yang keempat. Ini untuk mengedit setiap channel-nya. Nanti. Ini grafik EQ-nya. Kemudian di sini ada EQ, output, dan lain sebagainya. Kalau di atas ini, kita tidak perlu tekan edit seperti ini. Di 260. Tapi saya hanya tekan. Misalnya saya mau EQ. Saya tekan EQ. Di sana perhatikan menunya sudah pindah ke EQ. Crossover demikian. Di 260 memang lebih mudah karena knop-knopnya sudah disediakan. 360. Kita harus tekan edit ini. Tadi yang saya lakukan. Lalu bagaimana kalau saya mau rubah konfigurasinya seperti apa yang saya lakukan di 260. Nah ini saya harus tekan ini. Konfigurasi ini. Tekan. Ini nanti kita bisa ubah konfigurasinya seperti ini tadi. Saya buat. Terbesar lagi sedikit. Bentar. Jadi pemirsa bisa lihat menu-nya bisa saya ubah. Saya kecilin sedikit deh. Supaya. Wah. Knopnya tidak kelihatan tetap. Oke. Saya dekatin saja. Ini untuk back. Saya bisa ubah segala macam itu dengan menekan ini. Ini kita input 1. Kita tetap routing di analog 1. Biarkan saja itu. Saya tidak pengaruh. Tidak ambil-ambil itu. Biarkan saja internalnya. Seperti itu. Bisa saja kita ambil AES. Tapi nanti ada setelan AES di luar. Jadi. Atau mau seperti ini. Mix input. Kalau saya akan biarkan dia dalam kondisi mix input. Bentar. Kita periksa yang bawah. Ah. Benarkan dia dalam kondisi mix input. Kalau kita pilih seperti tadi. Nanti hanya. Hanya. Oh maaf. Hanya. Satu. Kalau saya pilih seperti ini. Nanti hanya satu input yang dia kenal. Kalau ini mix. Semuanya akan dia kenal. Nanti kita tinggal mix di. Menu tadi di input. Di edit input tadi. Wah. Bingung kan. Kalau yang tidak biasa bingung. Saya juga awal-awalnya bingung. Ini grafik EQ. Nah itu bisa di link. Unlink. Mau di. Tipenya. Mau diganti. Bisa. Nah itu ada segala macam di sana. Saya tekan ini lagi. Kalau kita tidak mau mengedit. Ataupun itu. Kita tinggal tekan back di sini. Oke. Kemudian. Ada segala macam di sini. Ini. Oh ini ada. Oh ini AGC ini masih. Harusnya ini kompresor. Ini masih ada yang AGC ini rupanya. Saya tadi sudah katakan. Saya tidak akan pakai AGC. Ini saya akan biarkan dalam menu kompresor. Kemudian. Ini juga kompresor. Wah ini harus saya teliti lagi. Ini rupanya kemarin. Sebentar. Ini saya malah. Malah. Pencet itu lagi. Sebentar. Ini pun juga. Mono full range. Karena saya mau filternya supaya bebas. Kalau saya pakai itu. Kalau tidak. Nanti kita akan ketemu yang lain. Sebentar. Ini masih konflik kan. Masih. Nah ini. Ini saya tidak akan ganti-ganti si crossover ini. Oke. Ah ini dia. Mono full range ya. Mono full range. Kenapa yang bawah tidak mau keluar menu ini ya. Saya coba. Saya kok jadi penasaran. Oh iya. 5.6 hanya keluar itu satu itu saja. Oke. Tapi di atas. Dia bisa keluar yang menu lain. Iya. Apa ini digabung ya. Saya lupa juga. Inputnya. Enggak. A plus speed. Oke. Enggak masalah. Ini parametrik EQ. Itu cuma ada. Kalau lihat di menunya. Di sana. Cuma ada. Untuk ngegabung. Atau enggak. Di sana. Jadi itu saya lewat saja. Limiter delay dan lain sebagainya. Delay ini. Nah itu saya kepencet. Dia jadi stereo. Bentar. Mau lihat isinya. Alignment delay. Biarkan saja. Oke. Nah ini. Untuk mengambil atau mengiakan apa yang sudah kita ubah tadi. Jadi saya akan tekan ke apply change di sini. Nah dia akan panggil seperti ini. Kita tunggu. Agak lama memang. Proses masih berlangsung. 260 lebih cepat. Karena memang tidak banyak proses di dalamnya. Di 260. IC-IC nya sedikit. Nah sudah. Ini nanti saya akan simpan menu ini. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semudah-mudahan kita semua bisa belajar sedikit. Menjadi lebih kreatif pada saat pandemi ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Salam sound professional Indonesia. San네시ya. selamat menikmati